Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Ya sahabat keluarga muslim, kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Bersama saya Rucyarji yang insyaallah akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pertanyaan yang sudah saya siapkan Bersama dengan para narasumber kita yang insyaallah sudah sangat pakai keilmuannya Nah buat teman-teman yang sebelum kita bacakan ya pertanyaannya Saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor whatsapp 085296671046 Babila antum semuanya memerlukan jawaban Memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut peragama silahkan tanyakan langsung Ya langsung aja teman-teman Di segmen yang pertama ini kita akan hubungi Ustadz Zulham untuk pertanyaan yang pertama Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, bolehkah istri merasa malu dengan sikap suaminya yang tidak mau sholat dan juga merokok Ketika sedang sama-sama berkunjung ke pondok pesantren Dan ketika silaturahmi dengan kawan-kawan Mohon pencerahan dan nasihat Ustadz Rasa malu itu merupakan bagian daripada iman Nabi SAW bersabda Bahwa rasa malu itu merupakan bagian daripada keimanan Termasuk cabang daripada keimanan Nah malu apa yang seperti ini yang Nabi SAW sebutkan Ialah malu ketika kita berbuat maksid kepada Allah SWT Maka wajar pula lah kalau seorang isteri dia merasa malu Kalau seandainya anaknya itu ataupun suaminya tidak mengerjakan sholat Nah andalah rasa malu ini sebenarnya mendorong dia untuk mendakwahi dan menesati suami dengan hikmah Bukan hanya sekedar rasa malu saja kemudian menjahit suami, bukan Ini salah satu kekeliruan dalam mempraktekkan ataupun mengamalkan rasa malu Yang seharusnya itu mendorong dia terutama ya dalam hal ini pertanyaan ini disebutkan tersebut Bahwa dia malu karena suaminya tidak sholat Terusnya bagaimana rasa malunya ini mendorong dia untuk selalu memotivasi suaminya Mendakwahi suaminya dengan cara hikmah Lemah lembut dan berharap Allah SWT memberikan hidayah kepada suaminya Agar suaminya mau mengerjakan sholat Ini penting sekali ya Terkadang kita ini menyikapi kesalahan orang termasuk keluarga kita Hanya sekedar dengan emosi saja, marah saja, merendahkan setiap muka Harusnya kita menyadari bahwa Nabi mengatakan ini diantara bentuk dakwah Apa kata Nabi SAW Satu orang saja mendapatkan hidayah melalui perantaramu Maka lebih baik daripada onta yang merah-merah Artinya pahalanya sangat besar Kalau seandainya ada orang yang kita dakwahi kemudian dia menerima dakwah kita Dan kita berdakwah saja itu merupakan pahala Ibadah di sisi Allah SWT Maka seorang istri bagaimana? Nasih hati dengan hikmah Sampaikan kepada suaminya ini merupakan kewajiban dari Allah Harus dilawan rasa malas, bujukan setan Kita harus mengerjakan sholat sebagai seorang muslim Ini perkara yang sangat penting Karena kelah pada hari kiamat Allah akan tanya kepada kita yang pertama kali adalah Tolat kita Itu yang kita sampaikan kepada suami Dan hindari dalam dakwah kepada suami itu Kalimat-kalimat yang merendahkan Ataupun menyakiti hatinya Sebagian para istri begitu terkadang mendakwahi suaminya dengan kalimat-kalimat kasar Sudah bau tanah Sudah tua bangka Tak sadar diri Ini hindari kalimat-kalimat seperti ini Tapi hendaklah ya Dengan hati yang lembut dan ikhlas Kita mendakwahi suami tersebut Dan kemudian tidak lupa pula Yang paling penting juga adalah Soal istri pula Berdoa kepada Allah Agar Allah memberikan hidayah kepada suaminya Terkadang kita ini ketika mendakwahi Menasihati keluarga Hanya sekedar dengan perbuatan saja Lupa kita Kita perlu juga mendoakan mereka Pagi harinya kita Menda'wahi mereka Menasihati mereka Pada malam harinya kita memohon kepada Allah Agar Allah memberi hidayah kepada mereka Ini putulah para nabi yang dilakukan oleh para nabi Ketika mereka berda'wah kepada umatnya Tak lupa mereka juga Tak lupa mereka untuk berdoa kepada Allah Agar Allah memberi hidayah kepada mereka Bukankah nabi pernah mengisahkan Ada seorang nabi yang dipukuli Dihidat Sampai terluka oleh umatnya Tapi tetap mengatakan Allahumma dikawmi fa'innahum la ya'alamun Ya Allah Dia merokok Dia tidak sholat Apalagi dia Bersama dengan teman-teman ya Tentunya Malu kita ya Karena memiliki pasangan yang tidak tahan kepada Allah Bahkan dengan menunjukkan rasa malu ini Seorang istri Itu menunjukkan bahwa dia masih memiliki iman Dan jadikan itu menjadi motivasi ya Atau dorongan Untuk menasihati suaminya Nah Nasihati suami Tapi tentu dengan cara yang baik ya Jangan langsung Marah-marah Bentak segala macam Nanti malah gak masuk Yang ada malah makin nusuk teman-teman Jadi Malah makin jadi pertengkaran nanti Nasihati secara baik-baik Pelan-pelan bahwasannya Kita harus mendirikan sholat Dan bagaimana seterusnya Dan menjelaskan bagaimana Hukum rokok Dan seterusnya Nah ini yang Memang Menjadi PR bersama Dalam sebuah rumah tangga Bahwasannya Adanya hal-hal yang Kekurangan dari pasangan kita Maka kita harus Menasihati Mengingatkan Dan tentunya juga Kita coba perbaiki bersama-sama Seperti itu Karena tidak ada Pasangan yang sempurna Tapi Yang ada adalah bagaimana Pasangan yang sama-sama berproses Untuk Menggapai Ridu Allah SWT Seperti itu Ya semoga tercerahkan Buat yang bertanya ya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustadz Bagaimana dengan orang Yang senantiasa bersyukur Kepada Allah Namun masih merasa minder Dengan saudara Ataupun temannya Ketika mereka melihat Kemiskinan yang ada Pada dirinya Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawaban Tadi kita sudah Apa ya Membahas Pertanyaan tentang Seorang istri Yang merasa malu Dengan sikap suaminya Yang mempertontonkan Kekurangan Atau Kemaksiatannya Seperti itu Nah Tadi juga sudah Kita jawab Sudah kita bahas Bersama-sama dengan Ustadz Zulham Buat teman-teman yang ketinggalan Jangan khawatir Nanti bisa saksikan Di channel youtube Salam Televisi Nah di segmen yang kedua ini Kita akan membahas Terkait tentang Rasa syukur Dan kemiskinan Ini ada kaitannya Seperti apa Selengkapnya Sebelum itu Saya ingin mengajak Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tangan-tangga umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Kermor WhatsApp 0852 9667 1046 Babila antum semuanya Miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Ya Untuk pertanyaan kedua ini Kita coba hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ustadz Bagaimana dengan orang Yang senantiasa Bersyukur kepada Allah Namun masih merasa minder Dengan saudara Ataupun temannya Ketika mereka melihat Kemiskinan yang ada Pada dirinya Mohon pencerahan Dan nasihat Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Kenikmatan duniawi Itu juga bukan Bukan lambang daripada Bukan lambang daripada Kejayaan tidak Itu satu hal Yang kedua Yang kedua yang perlu disampaikan Bahwa ukuran yang Sebenarnya dihadapan Bukan orang itu miskin Atau orang itu kaya Tapi ukurannya adalah Atakwa Allah SWT mengatakan Wahai sekalian manusia Kami menciptakan kalian Dari laki-laki dan wanita Dan kami jadikan kalian Berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Untuk kalian saling mengenal Sesungguhnya manusia Yang paling mudah Di sisi Allah Adalah yang paling bertakwa Di antara kalian Jadi intinya bahwa Bukan kekayaan Yang menjadi standarisasi Di hadapan Allah Orang itu baik apa tidak Tapi adalah Kekayaan atau kemiskinan Bukan Tapi yang menjadi standarisasi Adalah bagaimana orang itu Mempermantap Memperbagus Dan memperindah ketakwanya Di hadapan Allah Yang berikutnya juga adalah Yang perlu saya ingatkan Bahwa Kemiskinan Dan kekayaan Itu adalah ujian Itu adalah ujian Ingat Banyak orang yang lulus Ujian kemiskinan Tapi tidak banyak orang lulus Dari ujian kekayaan Kalau lah seandainya Apa namanya nih Kekayaan Kemiskinan itulah Menjadi Apa namanya nih Bentuk kemuliaan Tentulah para nabi Tidak ada yang miskin Tapi para nabi Banyak yang miskin Dan itu memang ujian Jadi jangan dimaknai bahwa Kalau saya miskin Berarti Saya harus minder Saya minder Tidak demikian Kemiskinan dan kekayaan Itu adalah Hakikatnya ujian Dan berapa banyak orang Yang tidak lulus Diuji dengan Kemiskinan Tapi ketika di uji Dengan kekayaan Berapa banyak orang Yang lulus ya Dengan ujian kemiskinan Tapi ketika di uji Dengan kekayaan Banyak orang lalai Kenapa dia lalai Karena dia memiliki harta Sehingga dengan mudah Dia bermaksiat kepada Allah Sementara orang fakir Orang tidak memiliki apa-apa Untuk bermodal Untuk maksiat pun Butuh modal tentunya kan Dia tidak punya modal Sehingga dia memperindah Ketakwaannya kepada Allah Ingat Kalian saya sampaikan bahwa Kemiskinan dan ketakwaan itu Bukan ukuran dihadapan Allah Dan itu bukan tanda Bahwa orang itu adalah Mulia atau tidak Yang menjadi ukurannya adalah Ketakwaan kita dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Iya Syakran Jazakallah khairan Ustaz Roshid Atas penjelasan dan jawaban Masya Allah Nah teman-teman Ini ada sebuah kalimat Yang menarik Tadi disampaikan oleh Ustaz Roshid Bahwasannya Kemiskinan itu Bukan lambang kehinaan Dan kekayaan Itu bukan lambang kemuliaan Nah ini menarik sekali teman-teman Bahwasannya Berarti Dalam Pandangan Allah SWT Itu tidak dipandang dengan harta Tapi melainkan kita dipandang Dengan ketakwaan Siapa yang paling Takwa kepada Allah Siapa yang paling beriman kepada Allah SWT Tidak Tidak Peduli Apakah dia miskin atau tidak Tapi Barang siapa yang senantiasa Diberikan harta sedikit Atau sebanyak apapun Dia senantiasa bersyukur Ini yang paling penting Karena banyak Yang Orang yang sudah miskin Malah makin Konyol Dengan tindakannya Dengan Menggunakan barang-barang haram Dan seterusnya Bahkan yang membuat dia jatuh miskin itu Gara-gara Barang-barang tersebut Dan banyak juga Yang kaya raya Namun dia tidak Apa namanya Tidak memperjuangkan Hartanya tersebut Di jalan Allah Ini banyak Jadi ada Kemiskinan Dan ada kekayaan Itu juga Merupakan bagian dari ujian Bagaimana kita Di tengah kemiskinan Apakah kita tetap sabar Atau di tengah kekayaan Kita tetap Periman kepada Allah Nah ini yang Memang menjadi Ujian-ujian lah Apakah kita sanggup Atau enggak Nanti Apakah kita di posisi Jatuh miskin Atau kita nanti Ketika kita di posisi Memiliki kekayaan Semoga terserahkan Buat sahabat yang bertanya Dan jangan ngerasa minder ya Yang penting kita Selantiasa bersyukur Kepada Allah Nanti akan kita lanjutkan Di segmen ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustadz Ustadz Apa hukumnya Bagi pasangan suami istri Menonton video porno Bersama-sama Sahabat keluarga muslim Kembali lagi Kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi sama-sama Kita sudah mendengarkan Dan membahas Sama-sama Juga terkait Tentang bolehkah Istri merasa malu Dengan sikap suaminya Yang Apa ya Kalau bisa saya bilang sih Memperjelas Keburukannya Seperti itulah ya Di depan teman-teman Kemudian di Segmen yang kedua tadi Kita sudah Membahas juga Terkait Bagaimana Kita merasa minder Dengan kemiskinan kita Itu teman-teman Tadi sudah kita bahas Bersama-sama dengan Ustadz Zulham Dan Ustadz Roshid Buat teman-teman yang ketinggalan Nanti bisa saksikan Di channel youtube Salam Televisi Nah ini di segmen yang ketiga Ini terkait Pasangan suami istri Ya teman-teman Namun membahas apa Nanti akan saya bacakan Sebelum itu Saya ingin mengajak Terlebih dahulu Untuk terus Berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Babila antum Semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik Di segmen yang ketiga ini Kita coba hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Apa hukumnya Bagi pasangan Suami istri Menonton video Porno Bersama-sama Mohon pencerahannya Ustadz Menonton video Porno Atau Video yang tidak Senonoh Maka secara hukum Mutlak haram Biarpun Kadang-kadang Kita mengatakan Berargumentasi Bahwa ini adalah Sebagai Satu edukasi Atau Kita katakan Ini adalah Pada proses Tingkat sudah dewasa Maka secara hukum Dikatakan Kata Rasulullah S.A.W Ada orang yang Berzina dengan hatinya Dan ada orang Yang berzina Dengan penglihatannya Dalam artian Dia melihat Sesuatu hal Video misalnya Yang berkembang Sekarang adalah Tontonan Film Porno Misalnya Maka secara hukum Mutlak Baik Seorang suami Sendiri Atau suami Dengan istrinya Dengan beralaskan Untuk belajar Dan Mengedukasi diri Maka secara hukum Mutlak Ini tidak Ini tidak Diperbolehkan Dan ini Termasuk Zina yang Kata Rasulullah Zina melalui Matanya Allah Ta'ala Iya Menjadi Hal yang Tidak Tidak Membenarkan Bahwasannya Walaupun sudah menikah Apa-apa Menjadi halal Seperti itu Jadi Menonton Hal yang Seperti ini Memang Tidak Dibenarkan Dan Kita juga Sebenarnya Ada cara lain Kalau misalkan Untuk alasan Menambah Wasar Atau Seperti apa Kita bisa Baca Buku Sebenarnya Baca Buku Terkait Bagaimana Edukasi Tentang Suami Istri Seperti itu Jadi Tidak Harus Menonton Karena Menonton Video Itu Termasuk Bagian dari Zina Zina Mata Kalau Seandainya Kita sendiri Karena Zina juga Ini Karena Suami Istri Kena Zinanya Double Jadi Suami Istri Harusnya Sebagai Seorang Suami Kita Itu Menonton Atau Membimbing Istri Kita Bahwasannya Menonton Hal yang Demikian Itu Tidak Benar Jadi Jangan Pula Kita Malah Ngajak Nobar Nonton Bareng Di kamar Tidak Dibenarkan Teman-teman Buat Teman-teman Yang Buat Yang Bertanya Ini Apabila Memang Sudah Sempat Melakukan Tidak Ada Salahnya Untuk Segera Bertobat Dan Jangan Mengulanginya Lagi Seperti Itu Ya Teman-teman Tidak Terasa Kita Sudah Di Pengujian Episode 78 Namun Sebelum Saya Akhiri Saya Yang Mengajak Kembali Untuk Terus Berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar Kami Bisa Terus Mengudara Di Tengah-tengah Umat Untuk Menyampaikan Kebaikan Dan Tidak Lupa Saya Mengajak Juga Untuk Bergabung Di Program Halo Ustadz Dengan Cara chat Nomor WhatsApp 08 52 9 6 6 7 10 46 Apabila Antum Semuanya Memiliki Pertanyaan Dan Memerlukan Jawaban Dari Sudut Panagagam Silahkan Tanyakan Langsung Akhirnya Saya Rucyardi Bersama Seluruh Kerabat Kerja Yang Bertugas Pamit Undur Diri Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Kita Akhirnya Dengan Doa Khafer Tumajiri Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi